Pasca penyelamatan yang dilakukan aparat reskrim Polres Bogor Kota, belasan korban penyekapan di rumah seorang Jenderal Polri mulai berani bicara. Korban mengaku kerap disiksa saat bekerja. Demi menjaga keselamatan dan keamanan para korban, 13 korban penyekapan kini dalam lindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Seorang korban, Yuliana, mengaku trauma dengan penyiksaan yang dialaminya bersama rekan-rekan. Perempuan asal Timur Leste ini ditawari pekerjaan sebagai penjaga toko oleh dua orang saat dirinya tiba di Terminal Pulau Gadung 3 bulan lalu. Namun ia justru disekap di rumah seorang Jenderal Polisi, MS, di sebuah perumahan di Tegalega, Kota Bogor. Selama disekap, Yuliana mengaku tak boleh keluar. Dirinya kerap mendapat siksaan. Salah satu temannya bahkan diperlakukan tidak senonoh dengan ditelanjangi dan tidur di lantai. Pulang sama ibu di Jakarta, di Terminal Pulau Gadung, ada seorang ibu laluan. Aku mengkenal mereka nyambar aku dan minta, dia mau kerja ya? Iya, aku mau kerja. Kita mereka, aku mau kerjanya di toko. Tapi bukan di toko, bawahnya ke rumah ibu mutiara setelah orang dari situ. Di rumah itu, selain juli, temui-temui yang pembantu yang lain, dia mengalami hal yang sama? Iya, sama. Kita tahu ada berapa orang? Semuanya. Kita tahu hanya 16 kali tambah. Terima kasih.